Sintia Alifa Maul Dina yang merupakan salah satu bidadari voliputri andalan Jakarta Bindi Proliga 2023 like kita kupas biodata dan profil lengkap dari sang bintang lapangan ini Nama Sintia Alifa Maul Dina pasti sudah tidak asing lagi bagi para voli mania karena atlet voli Jakarta Bindi Proliga 2003 ini memang memiliki skill yang tidak bisa diragukan lagi Selain skill yang dimiliki Sintia Alifa Maul Dina juga punya para senang cantik sehingga setiap aksinya berhasil mencuri perhatian para penggemar voli dimanapun berada Di kesempatan ini kami informasikan sedikit biodata dan profil dari Sintia Alifa Maul Dina atlet voli Jakarta Bindi Proliga 2023 idola para penggemar voli Sintia Alifa Maul Dina merupakan atlet voli Indonesia kelahiran tahun 2003 meskipun masih berusia 20 tahun tetapi kemampuannya sebagai atlet voli tak bisa diremehkan Sintia Alifa Maul Dina debut Proliga 2020 untuk memperkuat Jakarta Bindi 46 namun sayangnya gelaran tersebut harus dihentikan karena COVID-19 pada Proliga 2022 Sintia Alifa Maul Dina memperkuat Jakarta Electric PLN di Proliga 2022 sebagai middle blocker dengan nomor punggung 15 meskipun tak berhasil membuat Jakarta Electric PLN menjadi juara dan bahkan tak lulus final voli tetapi atlet yang akrab di sapak Sintia ini cukup menarik perhatian lalu pada Proliga 2023 Sintia memperkuat tim debutan Jakarta Bindi sebagai middle blocker dengan nomor punggung 20 sebelumnya Sintia Alifa Maul Dina menjadi atlet termuda tim nasfoli putri Indonesia yang berlagak di SEA Games 2021 pada gelaran tersebut Indonesia berhasil meraih pedali perunggu sebagai atlet termuda Sintia Alifa Maul Dina bisa menjadi atlet voli berprestasi dan menjadi andalan tim nasfoli putri di masa yang akan datang Sintia memiliki nama lengkap Sintia Alifa Maul Dina biasa dipanggil Sin Sin Sintia Alifa Maul Dina lahir pada tanggal 9 Juni 2003 dan memiliki tinggi badan 174 cm dengan posisi middle blocker itulah sedikit biodata dan profil mengenai sosok Sintia Alifa Maul Dina yang merupakan atlet voli putri Jakarta Bindi Proliga 2023 Terima kasih telah menonton!